Bersa usai penetapan DCT mulai 4 November 2023, Bawaslu Provinsi Jambi meminta kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024 untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye. Penurunan APK ini diberikan waktu selama 4 hari. Jika masih terdapat alat peraga yang memenuhi unsur ajakan dan unsur kampanye yang masih terpasang, maka Bawaslu bersama Satpol PP, KPU, dan Trantip akan melakukan penertiban. Bawaslu Provinsi Jambi meminta kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024 untuk menurunkan seluruh alat peraga berupa baliho atau spanduk caleg yang mengandung unsur kampanye. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juni Arman, mengatakan bahwa usai pengumuman DCT 4 November ada batasan yang diperlakukan karena masa kampanye baru boleh dilakukan pada 28 November. Bawaslu memberikan waktu kepada partai politik untuk menurunkan baliho tersebut secara mandiri selama 4 hari usai penetapan DCT, mulai 4 hingga 7 November 2023. Kemudian setelah tanggal 7 November, jika masih terdapat alat peraga yang memenuhi unsur ajakan dan unsur kampanye, maka Bawaslu bersama Satpol PP, KPU, dan Trantip akan melakukan penertiban. Yang perlu menjadi perhatian bahwa Bawaslu melarang alat peraga yang ada unsur kampanye atau ajakan memilih. Unsur kampanye atau ajakan memilih yang dilarang yakni citra diri partai politik tidak boleh memuat logo dan nomor partai. Selain itu, nomor urut caleg juga tidak boleh ditampilkan. Kemudian, bahasa ajakan seperti coblos nomor atau mohon doa dan dukungan juga tidak boleh ada gambar paku tanda coblos. Selain itu, bisa tetap terpasang hingga tanggal 27 November. Ari menambahkan selain unsur materi, unsur tempat juga dibatasi karena ada tempat yang dilarang memasang alat peraga seperti jalan protokol, fasilitas umum, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah. Partai politik dan caleg tetap boleh memasang baliho dengan batasan sebagai bahan sosialisasi yang boleh terpasang hanya berupa logo partai, gambar caleg, nama caleg, dan daerah pemilihan. Boleh dilakukan pasca ditetapkan di Citi tanggal 4. Jadi, kita tahu bahwa kampanye itu boleh dilakukan pada tanggal 28 November sampai 10 Februari. Nah, sehingga pada pasca ditetapkan di KPU, nanti diumumkan tanggal 4 sebagai calon tetap, nah ini ada waktu sekitar 25 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 28 yang memang itu ada batasan bagi peserta milu, terutama tentu terkait alat peraga. Nah, ini yang kita himbau dan menyamakan persepsi dengan peserta pemilu tadi, bahwa yang boleh terpasang sampai tanggal 27 adalah alat peraga sosialisasi. Nah, yang tidak boleh adalah alat peraga yang memenuhi unsur kampanye atau unsur ajakan. Sri Junya Putri, Cek TV, melaporkan.